Video penampakan para penumpang kapal KM Samarinda tenggelam mengapung di Laut Tarimpa Anambas. Warta Kepri, Ko, Aidi, redaksi Warta Kepri mendapatkan kiriman video memperlihatkan kumpulan penumpang kapal terapung-apung di tengah laut. Dan, dari penelusuran media, ternyata, mereka adalah penumpang kapal KM Samarinda yang melayani rute Tarimpa, kecamatan Siantan menuju desa Matak, kecamatan Kute Siantan. Kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Teluk Buton sebelum desa Piasan, Jumat, 26 Juli 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum tenggelam, kapal yang membawa puluhan penumpang itu bertolak dari pelabuhan Tarimpa sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat penyebab KM Samarinda tenggelam masih belum diketahui. Anggota Lanal Tarimpa, Serma Budi mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. TNI Al-Kawarmada I melalui komandan Lanal Tarimpa menerjunkan segenap unsur dan prajuritnya guna mengevakuasi laka laut yang terjadi pada Jumat, 26 Juli 2024, sekitar pukul 17.20 WIB pada koordinat 3 derajat 1633-7332N, 106 derajat 1334-77E, tepatnya di depan Pulau Tarimpa, Kepulauan Anambas. Kami sampai di lokasi sekitar pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Sampai di sana, kapal sudah tenggelam. Kayu-kayu kapal berserakan. Penumpang misteris minta tolong waktu itu, ujar Serma Budi di atas kapal Kalta Rimpa. Video istimewa kiriman asis Maulana. Kami sampai di sana, kapal sudah tenggelam. hetpar atas kapal atas kapal atas kapal atas kapal atas kapal apas mbak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton